hai assalamualaikum semuanya apa kabar hari ini mams teman-teman semua semoga tetap sehat dan masih semangat untuk beraktifitas ya teman-teman mams yang di rumah apa kabar nih apakah rumahnya sudah dirapikan atau masih rebahan aja di sini aku temenin ya untuk beres-beres rumah yang masih belum beres semoga setelah nonton video aku mams dan teman-teman di rumah itu bisa semangat lagi untuk merapikan rumah dari depan ke belakang belakang ke depan nah teman-teman ini aku mau review peralatan rumah tangga seperti biasa ya tapi sebelum aku mereviewnya ini aku mau rapikan dulu rumah yang berantakan sama mainan sama baju sama barang yang tidak pada tempatnya dan serakan makanan yang tidak terlihat khususnya buat ibu rumah tangga seperti aku ini biasanya kalau ngelihat rumah itu berserakan itu mood banget ya maksudnya jadi kayak ikutan root gitu males ngapa ngapain tapi kalau misalnya ngelihat rumah udah rapi udah bersih kita tuh bawaannya jadi semangat mau ngelakuin aktivitas yang lain ini aku mau beresin mainan anak-anak ya jadi di rumah itu berantakannya cuma mainan anak-anak aja sisanya ya udah barang-barang yang nggak pada tempatnya terus juga mainan yang kekolong itu tuh bener-bener bikin capek ya teman-teman oke ya teman-teman ini lanjut aku bersih-bersihin seat car yang nggak kepake tapi aku taruh di sini aja karena udah nggak ada tempatnya ayo mams di rumah yang belum bersih-bersih hai hayo bangun abis ini bersih-bersih ya jangan rebahan aja insyaallah kalau kita mengerjakannya dengan penuh senang hati dan penuh tulus ikhlas insyaallah jadi pahala ya mams ini aku lagi sapu-sapuin debu yang ada di sofa biar nanti robot vakum cleanernya itu bisa membersihkan yang bagian bawahnya dan mari kita buka bismillah ini dia robot pembersih ruangan otomatis ya teman-teman jadi ini tuh portable nggak ada kabelnya dan ini ada fitur-fiturnya di dalamnya di sini ada on offnya bisa berputar 360 derajat dan di sini bisa di charge jadi kalau baterainya habis teman-teman tinggal di charge aja terus nanti nyala lagi di sini juga ada kelebihannya kemudian di sini ada dua macam warna ada putih dan hitam untuk baterainya itu ada di 1200 mAh jadi kalau digunakan kira-kira itu 90 menit ya teman-teman kemudian untuk di charge-nya itu di charge cukup 3 jam aja ini dia udah full lagi robot vakum cleaner portable ini dia bisa menyapu ngepel dan nyedot debu-debu kecil yang ada di sofa dan kita mendapatkan ini ada kain untuk ngepelnya teman-teman ya emang sih nggak terlalu besar tapi lumayan untuk bersih-bersih ruangan minimalis atau rumah yang imut-imut ini cocok banget sama rumah yang kecil-kecil gitu ya teman-teman nah kemudian di sini kita dapetin dua sapu sapunya juga imut-imut kemudian ini dapetin kuas untuk membersihkan sisa kotoran yang ada di dalam mesin vakum cleaner ini oke baiklah tanpa berlama-lama langsung aja aku mau pas alat-alat yang udah kita dapetin selain untuk di lantai yang licin katanya ini juga bisa untuk di karpet ya teman-teman cuma aku kayaknya kurang yakin karena ini tuh ada rodanya gitu jadi mungkin dia nggak bisa jalan kalau di karpet ya nah ini tuh ada tempat debunya tapi kayaknya nanti aja bukanya ya nanti setelah udah dipakai nah sekarang ini mau aku coba dan kita pasang-pasangin dulu ini alat-alatnya nah di belakangnya seperti ini ya teman-teman ini ada rodanya dua bisa berputar ya Alhamdulillah terus ini ada baterainya disini aku belum buka juga terus disini ada tempat sapunya dua itu yang kecil-kecil terus ini ada rodanya yang bisa berputar 360 derajat nah Alhamdulillah berfungsi ya teman-teman kemudian ini ada chargerannya jadi kita cuma dapet kabelnya dan ini ujungnya seperti ini teman-teman ya oke setelah pasang dua sapunya kemudian ini ada kainnya yang imut-imut jadi ini kain pelnya nanti teman-teman bisa dibasahkan sedikit terus diperas nah ditempel kayak gini oke jangan lupa ini dicabut pengganjal baterainya itu apalah namanya ya nah kita mulai bismillah nah ini suaranya kayak gini teman-teman ya jadi dia gak terlalu berisiko nanti kalau misalnya dia ketemu atau nabrak benda yang lain nanti dia akan berputar cari jalan sendiri kayak gini nah ini bisa belum aku sapu sama sekali ya jadi yang tadi habis aku beresin ini aku langsung taruhin robot vakum ini dan kita lihat hasilnya seperti apa ops dia ada sesuatu nih dibalik sapunya ini kita ambil dulu ini dia ada tali tadi talinya saya lupa ambil ya terus ini mau dilepas dulu ya lumayan ya teman-teman kalau emang lagi capek gitu jadi ini bisa kita tinggalin untuk para mams yang banyak banget kerjaannya ini bisa tinggal dinyalain aja terus bisa ditinggal nyuci tinggal masak ditinggal bobo juga bisa nanti dia mati sendiri kalau baterainya habis gitu nah jadi ini lagi aku charge ya teman-teman itu lampunya merah artinya baterainya tuh lagi habis tadi tuh pas awal aku pakai ternyata dia tuh gak sampai 90 menit cuma 5 menit tiba-tiba dia udah mati mungkin karena emang harusnya aku ngecas dulu ya nah ini tadi udah aku charge terus sempet aku pakai muter-muter lagi selama 90 menit dan aku kasih lihat hasil kotorannya nah tadinya tuh bingung banget teman-teman ini gimana bukanya ternyata itu diangkat dan debunya wow tuh ya berarti emang robot pembersih ruangan ini tuh benar-benar berfungsi ya alhamdulillah tuh sampai debunya ngangkat banget dan ini dia kotorannya aku bersihkan dulu tinggal disapu pakai sapu yang kecil tadi tuh cara bersihannya juga sederhana ya teman-teman tinggal disapu dan dilap-lap kering gitu aja jadi gak perlu dikasih sabun atau air karena bisa merusak si mesinnya ini dan kalau sudah ditutup dan ditaruh lagi di tempatnya nah gimana teman-teman rekomen ya vacuum cleaner portablenya dan harganya juga gak terlalu mahal loh untuk link tokonya aku taruh di description box ya teman-teman silahkan klik aja terima kasih yang udah nonton video aku di awal sampai akhir video semoga video ini benar-benar bermanfaat dan membantu jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman biar teman-teman dapetin notifikasi di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye bye-bye